selamat pagi abangku bang bong ming ming pagi pagi bang ada hubungan sangat dekat dengan Hai almarhum Apa tentang Medan Antomedan Antomedan di mana beliau guru sekaligus orangtuanya sekaligus orangtua Saya anggap dia Bapak saya Karena banyak ilmu yang saya dapat dari beliau Beliau lah yang mendorong saya Untuk masuk-masuk ke dunia politik Dan jadi anggota DPRD pada waktu itu Dan terakhir Sebelum beliau sakit Pada waktu penjualan saya sebagai wakil Beliau masih support Cuma laku lihal Karena Allah SWT Beliau jatuh sakit Dan cukup parah Dan waktu terakhir ketemu Beliau masih sempat berpesan Semoga Allah masih memperkemukakan kita Di umil akhir dan di surga Allah Hari ini saya sudah bisa Takziah ketemu beliau Untuk terakhir kali insya Allah Tapi semangat beliau untuk dakwah Itu saya paham bagaimana beliau Membangun PT itu Agar PT bisa diterima semua golongan Terutama di kalangan umat Selama ini PT itu kan Agar jadi musuh buah momok Yang kurang menyenangkan di kalangan umat Denghoa mungkin Tapi selama kemungkinan beliau Alhamdulillah beliau bisa melangkul Semuanya dan menembus batas-batas itu Dan Alhamdulillah hari ini PT bisa diterima Oleh banyak golongan masyarakat Denghoa Dan saya banyak Mungkin banyak orang yang tidak paham Tentang alur dakwah yang beliau jalani Tapi saya tidak paham Mulai kontroversinya Bagaimana beliau mendukung Ahok Dan sebagainya Tapi saya paham kenapa beliau melakukan itu Tidak lain dan tidak bukan untuk dakwah Terutama untuk kalangan masyarakat PT Bang terkait dengan sosok Anton Medani Dari mulai dunia gelap Sampai sekarang beliau hijrah Ini kira-kira kalau singkat Profilnya menurut bang ini apa? Beliau bisa jadi seperti Ya artinya Kalau bahasa beliau Anton Medan mungkin pernah melakukan hal kejahatan Tapi Umar bin Khotob pernah membunuh anaknya Menanam anaknya hidup-hidup Jauh lebih parah Tapi Setelah di hijrah dan mendapat hidayah Umar bin Khotob menjadi pribadi yang sangat mulia Dan begitulah juga Anton Medan yang saya pahami Yang selama saya tahu Ya dunia gelap Waktu sebelum dia Islam Ya sangat gelap gitu Selama 13 tahun dia sudah mulai Pernah bunuh orang dan sebagainya Tapi Alhamdulillah Setelah Islam Semuanya berubah Dan disampaikan Alhamdulillah Sampai hari ini Selama saya Islam Saya tidak pernah bermaksiat Itu saja Setelah Islam tidak pernah bermaksiat Kira-kira Apa yang bisa teladani Hingga ini bisa menjadi Apa yang beliau lakukan Bisa tetap menjadi manfaat Bagi umat manusia Kata beliau itu Seorang da'i itu tidak hanya bisa Harus bisa Seorang da'i tidak hanya Sekedar bisa baca kitab Tapi harus juga bisa Buka kitab dan punya polpen Artinya Seorang da'i itu tidak hanya sekedar Belajar dan mengajar Tetapi jadi harus Seorang pengusaha Jadi seorang entrepreneur Dan jadi seorang pemimpin Saya melihat Anton Medan itu kan Sebetulnya Belajar bacanya saja Di lingkungan penjara Tapi beliau bisa survive Dan bisa dipercaya oleh banyak orang Bahkan pengusaha-pengusaha dari luar Artinya Kepercayaan dan kegegihan beliau Sebagai seorang Anton Medan inilah Yang patut kita Kagumi Dan kita Pelajari ke depannya Bahwa Tidak selamanya manusia itu Punya sisi gelap Suatu hari manusia Akan bisa berubah Jika Allah mengizinkan Oke Secara pribadi Apa hubungan emosional Atau Terkaitan Bum bimbing dengan Anton Medan? Saya merasa Saya sangat dekat Banyak kenangan Mulai dia bersama saya Satu bulan Waktu awal-awal Kampanye Saya menjadi Anggota DPRD Pertama kali Satu bulan Dia sepatutnya? Iya Menemani saya di lapangan Sebagai seperti itu Di wakil bukuan Di Bangka Barat ini juga? Beliau sakit Oh Tapi itu Itu salah satunya Dan banyak hal Sebenarnya Baik ini Bum ini sekarang mau melayat Terakhir kali Kira-kira Kalau misalnya Bisa menyampaikan sesuatu Kepada beliau Apa yang disampaikan Kepada Anton Medan? Ustaz Saya akan lanjutkan Perjuangan Antung Itu Saya akan lanjutkan Perjuangan Antung Itu Baik Bang Terima kasih Ini saya bersama Wong Mingming Wakil Bupati Bangka Barat terpilih Dia Beliau akan melayat Ke Anton Medan Di Jakarta Dan beliau sangat Punya hubungan emosional Terima kasih Bang Sukses Untuk semuanya Moga-moga beliau mendapatkan tempat terbaik Di sini Terima kasih